Dituding nonton konser di Malaysia tanpa ajak anak hingga muka tampak beler, Inara Rusli buka suara. Inara Rusli buka suara terkait kabar dirinya yang disebut nonton konser di Malaysia tanpa mengajak anak-anaknya hingga wajah tampak beler. Baru-baru ini, Inara Rusli beserta teman-temannya baru saja menonton konser band rock mus di negeri jiran, Malaysia. Lagi-lagi, aksi Inara Rusli tersebut menuai kontroversi publik. Pasalnya, saat berada di negeri jiran selama tiga hari, Inara Rusli tak membawa anak-anaknya. Terlebih saat menonton konser band mus tersebut, terlihat muka Inara Rusli yang tampak beler. Ya namanya nonton konser ya malamlah, masa bawa anak, kata Inara Rusli. Soal muka beler, ibu tiga anak ini berdalih bahwa dirinya kelelahan akibat terlalu asyik menonton konser. Beler kan kecapean nonton konser karena kan kita nyanyi-nyanyi, loncat-loncat sambil olahraga, imbuhnya. Wanita berusia tiga puluh tahun ini lantas berujar bahwa ia tetap berperilaku dalam batas wajar saat menonton konser. Kan gak mungkin kita nonton konser band rock kita duduk manis aja. Ini bukan orkestra, terangnya sambil tertawa. Alasan Inara tak membawa ketiga buah hatinya ke Malaysia lantaran dirinya juga ada pekerjaan lain. Gak, aku gak bawa anak waktu di sana, Malaysia. Karena aku kan sambil kerja. Iya dong sambil kerja, sambil ngonten, tenang jangan sedih, jelas Inara. Kendati demikian, mantan personil Gelben Beksa ini menyebut bahwa ketiga anaknya tetap dalam pengawasan keluarganya. Yang jelas anak-anak stay safe di rumah, ada mamah dan ada mbak juga, terangnya. Masih dalam tayangan yang sama, Inara Rusli juga tak memusingkan soal pendamping hidup usai resmi bercerai dengan Virgoon. Dikatakan Inara Rusli, bahwa ia lebih pilih menata karir. Meski belum resmi bercerai dari Virgoon, namun Inara Rusli sering dijodoh-jodohkan dengan banyak pria single. Inara Rusli menyebut jika sudah resmi bercerai dengan Virgoon, ia akan fokus menata karir terlebih dahulu. Sementara ini belum, untuk sekarang fokus karir dulu sih, kata Inara. Diakui oleh ibu tiga anak ini, bahwa dirinya sedang memulai usaha baru. Kebetulan lagi ngebangun bisnis aku sendiri juga, imbuhnya. Kendati demikian, Inara tak memungkiri bahwa kedepannya ia tetap akan mencari pendamping hidup. Akan tetapi, hal tersebut akan ia lakukan setelah bisnis yang digelutinya tersebut sudah berkembang pesat. Jadi kalau misalkan bisnis aku udah setel gitu brandnya juga udah naik pamor. Ya mungkin kedepannya yang akan mikirin pasangan juga, jelas Inara. Inara Rusli berdalih, bahwa tak ada manusia yang tidak mau memiliki seorang kekasih. Siapa sih yang gak mau punya pendamping hidup, ucapnya. Soal pendamping hidup, Inara Rusli tak mau memikirkan terlalu dalam. Ia berujar bahwa jodoh sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Gak tahu, karena jodoh itu misteri Tuhan, pungkasnya. Inara Rusli terlihat bersenang-senang menonton konser di negeri tetangga, Malaysia. Ia memilih untuk rehat sejenak dari rutinitas kerja dan permasalahan rumah tangganya. Ia pergi ke Malaysia dalam rangka menyaksikan konser musik di Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Bersama sang sahabat, Lolita, Inara benar-benar lepas dan menikmati setiap penampilan di atas panggung. Ia juga ikut bernyanyi dan berjingkrak bersama penonton lainnya. Konser mus yang menampilkan Matthew Bellamy itu pun membuat Inara tidak tahan untuk ikut menikmati musik. Inara menyaksikan konser tersebut dengan pakaian berwarna hitam yang dibalut dengan blazer berwarna putih. Berkali-kali ia mengabadikan euforia konser tersebut melalui kamera ponselnya. Setelah konser berakhir, ia tidak langsung pulang dan memilih untuk mampir ke night market bersama sang sahabat. Kita pesawat besok pagi loh, ini mau diculik. Lagi ke Bangkok, gue mau diculik ke Bangkok, gue gak dikasih pulang, ujar Inara Rusli bersama sang sahabat. Video ketika Inara terlihat menikmati konser musik ini diunggah ulang oleh sebuah akun YouTube at Tribun Singkawang pada minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Lalu dengan judul, Inara Rusli bersenang-senang nonton konser di Malaysia, keluhkan muka Blair hingga dengkul mau copot. Inara Rusli juga tampak mengunggah momen tersebut melalui Instagram story akun pribadinya. Ibu dari Starla ini sepertinya memang sedang ingin melupakan masalah sejenak, apalagi sejak adanya kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Inara beberapa kali harus menghadapi berbagai situasi sulit, kita pesawat besok pagi loh, ini mau diculik lagi ke Bangkok, gue mau diculik ke Bangkok, gue gak dikasih pulang, ujar Inara Rusli bersama sang sahabat. Video ketika Inara terlihat menikmati konser musik ini diunggah ulang oleh sebuah akun YouTube at Tribun Singkawang pada minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Lalu dengan judul, Inara Rusli bersenang-senang nonton konser di Malaysia, keluhkan muka Blair hingga dengkul mau copot. Inara Rusli juga tampak mengunggah momen tersebut melalui Instagram story akun pribadinya. Ibu dari Starla ini sepertinya memang sedang ingin melupakan masalah sejenak, apalagi sejak adanya kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami, Inara beberapa kali harus menghadapi berbagai situasi sulit. Ia juga menyimpan momen tersebut dalam salah satu sorotan yang ada di akun Instagram pribadinya dengan judul KELMUSA. Dalam salah satu video di sorotan tersebut, Inara terlihat sangat lancar mengikuti bait demi bait lirik lagu yang sedang dinyanyikan oleh Matthew Bellamy di atas panggung. Malam kian larut, namun Inara dan temannya belum pulang ke hotel tempat mereka menginap. Padahal pesawat yang mereka tumpangi dijadwalkan berangkat esok hari, untuk sementara, mungkin ia melupakan sejenak masalah rumah tangganya dengan Virgaun yang begitu menyita emosinya, ujar narasi yang ada pada video tersebut. Momen Inara Rusli nonton konser ini pun tak luput dari sorotan dari para netizen. Dalam komentarnya netizen menggunjing soal sirkel pertemanan dari Inara Rusli. Hati-hati sirkelnya non hijab, bajunya astagfirullah. Takutnya Inara ketularan lo, pilih cirle yang islami tapi tetap bisa berjiwa muda, komentar netizen. Hati-hati pergaulannya ya sayang, imbuh netizen lain. Sirkelnya mengkhawatirkan, semoga istikamah, timpal yang lain. Memilih sirkel pertemanan itu penting sih dalam islam, ujar netizen lain. Kak Ina jangan jauh-jauh mainnya. Takut lupa jalan pulang, hihi bercanda Kak, komentar netizen lainnya lagi. Kendati demikian, banyak juga komentar positif yang dilontarkan netizen. Netizen menilai jika kini Inara Rusli lebih tampak bahagia. Terlihat lebih bahagia setelah merelakan, kata netizen. Terlihat sangat bahagia sekarang, ujar netizen lain. Suka banget style Inara. Berhijab tapi stylist gitu, imbuh yang lain. Seksi jangan, keren harus, tulis netizen lainnya lagi. Sebagai informasi, nama Inara Rusli mulai menjadi perbincangan publik usaya membongkar perselingkuhan suaminya sendiri, Virgoon. Terkini, Inara sedang menjalani proses perceraian dengan vokalis band Last Child tersebut.